Intro Hai, senang sekali jumpa lagi dengan Anda bersama saya, Karisma Hamzah, dalam acara ABN Talkshow. Pada hari ini, kita akan membahas seputar info-info kadaluarsa. Apa itu kadaluarsa? Nah, sudah hadir bersama saya saat ini, yaitu produk spesialis dari Abadi Nusa untuk produk NUVE, yaitu Mas Ahmad Subagja. Oh iya, kita juga ada program giveaway. Nanti di akhir acara, Mas Bagja akan memberikan satu buah pertanyaan, dan nanti silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Tentunya jawabannya seputar pembicaraan kita hari ini, dan hadiahnya adalah 3 buah voucher OVO senilai 100 ribu rupiah untuk 3 pemenang yang beruntung. Oke, semoga beruntung! Hai, Mas Bagja, apa kabar? Hai, Mbak Karisma, baik Mbak Karisma. Alhamdulillah. Oke, Mas Bagja, ini pembahasannya seru banget ya, seputar kadaluarsa. Banyak orang yang kadang-kadang tidak memperhatikan info kadaluarsa, dan menganggap bahwa, oh iya ini masih bisa dimakan, masih bisa digunakan, dan lain-lain. Karena sayang ya kadang-kadang. Nah, sebenarnya, apa sih itu kadaluarsa? Ya, jadi Mbak Karisma secara umum kadaluarsa itu adalah masa habis atau jangka waktu, di mana suatu produk atau kosmetik atau obat, itu aman masih digunakan, atau kita konsumsi. Seperti itu, Mbak. Karena terkontaminasi dengan adanya bakteri, seperti itu. Dan mungkin sudah beracun juga ya? Ya, betul sekali, Mbak. Sepenting apa sih kadaluarsa dalam menentukan suatu kualitas? Ya, jadi, tanggal kadaluarsa itu sangat penting tersentum pada produk makanan, kosmetik, atau obat, karena menjamin dari segi kesehatan, dan juga dari jaminan mutu terhadap komersial dari produk itu sendiri. Seperti itu. Nah, Mas, apabila ya, tanggal kadaluarsa-nya sudah masuk, misalnya sudah masuk tanggal kadaluarsa, tapi produknya masih kelihatan bagus, baunya masih bagus, dan teksturnya masih bagus, tidak ada yang aneh, tidak ada jamur, tidak ada tanda-tanda perubahan, warna, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya bagaimana, Mas? Ya, jadi, perlu kita ketahui dulu, untuk tanggal kadaluarsa-nya ada beberapa penulisannya, seperti yang pertama expired date, kemudian best before, dan use by, dan lain-lainnya. Yang masih baik untuk kita konsumsi mungkin untuk yang best before. Jadi, best before adalah tanggal terakhir di mana produk itu masih dalam kualitas terbaik. Tetapi, kalaupun misalnya lewat, asalkan penyimpanannya dalam kondisi yang sesuai dengan aturan, misalnya di ruang berpendingin, atau tidak terkena hasilnya materi langsung, dan kondisi masih bagus, itu masih bisa kita konsumsi mungkin sekitar 2-3 hari. Tapi untuk kategori yang expired date, itu memang kalau sudah jatuh tanggalnya, itu tidak aman untuk kita konsumsi. Karena memang secara kualitas dari kandungan gizi dan sebagainya, itu memang sudah berubah dari mutu awalnya, seperti itu, Mbak. Nah, Mas, apabila dari luar kemasannya secara visual, labelnya sudah mulai pudar, dan kemasannya agak penyok, nah, ini sebenarnya produk di dalamnya ini aman tidak untuk dikonsumsi, atau masih bisa digunakan, atau tidak, ya? Iya. Jadi, pengaruh kemasan itu sangat besar sekali terhadap keadaan luar sa, dengan adanya pengemasan yang baik, untuk menghindarkan dari proses dieterisasi. Nah, proses dieterisasi ini adalah penyimpangan produk dari mutu awal, sehingga apabila kita menemukan produk makanan kemasan dalam kaleng, ataupun lainnya, yang sudah penyok, atau sudah berubah dari bentuk awalnya, sebaiknya jangan dikonsumsi. Karena sudah terjadi proses reaksi kimia, ataupun kontaminasi mikroorganisme, seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya, waduh, mengerikan sekali, ya? Iya, Mbak. Sebenarnya, jadi lebih baik dibuang saja, ya, kalau kita temukan hal seperti itu? Iya, betul, Mbak Karisma. Oke, baik. Nah, secara umum, pengujian kadal luar sa itu seperti apa, sih, Mas? Ya, jadi, untuk pengujian kadal luar sa dari suatu produk itu, umumnya menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah Extended Storage Studies, atau metode kontenisional, di mana produk ini kita uji dengan menyimpan pada kondisi normal, pada suhu ruang yang normal, pada temperatur dan humidity normal, tetapi kita mengamatinya dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Dan juga, metode yang kedua adalah Accelerated Storage Studies, atau percepatan penetapan kadal luar sa, seperti itu. Nah, pengujian ini sama tidak, ya, untuk makanan maupun untuk kosmetik? Ya, umumnya untuk pengujian makanan, kosmetik, atau obat, secara umum dia menggunakan metode yang sama, metode konvensional, ataupun metode percepatan atau Accelerated, seperti itu. Untuk menguji kadal luar sa ini, berarti kita harus menunggu, gitu ya, kalau produknya misalnya expiry date-nya panjang, misalnya 5 tahun, atau 3 tahun, atau 1 tahun, nah, apakah kita harus menunggu selama itu, Mas? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, Mbak Karisma, kita ada 2 metode, yang pertama konvensional, dan kedua metode... Itu yang dinamakan konvensional, yang lama itu? Ya, betul, yang lama. Jadi, kita memang mengamati secara real time, ya. Jadi, produk kita taruh pada suatu tempat khusus, dengan kondisi yang normal, dan kita amati tiap kurun waktu tertentu, tapi kan membutuhkan waktu yang lama, dan juga biaya yang lebih mahal, seperti itu tuh. Nah, untuk mempercepat tadi, yang Mbak Karisma tanyakan, kita menggunakan metode Accelerated tadi, atau percepatan. Metode yang kedua, Accelerated tadi. Ya, betul, betul. Metode ini, kita menggunakan 2 pendekatan, yang pertama itu adalah menggunakan metode Arrhenius, dan yang kedua, menggunakan metode kadar air kritis, seperti itu. Jadi, untuk metode yang percepatan umur, ya, tadi Accelerated ini, ini bagaimana digunakan, ya, Mas? Ya, jadi, untuk yang pertama, metode Arrhenius, kita menggunakan kondisi khusus, di mana suatu produk itu kita simpan pada suatu kabinet, misalnya, dengan kondisi temperatur, kemudian humidity tertentu, dengan kita setting kondisi ekstrim, di luar dari kondisi normal. Dengan begitu, akan terjadi penurunan daripada mutus produk itu. Nah, dari situ, kita mendapatkan data-data analisa, seperti adanya penurunan kadar protein, misalnya, atau enggak, kadar lemak. Nah, data-data seperti itu, data analisa secara kimia, secara fisika, dan organoleptik, data-data itu kita kumpulkan, kemudian kita ubah menjadi, data secara matematika, dan kemudian kita olah secara persamaan Arrhenius, secara eksplorasi, seperti itu. Kemudian, akhirnya kita akan mendapatkan waktu, kade luarsanya, dalam angka hari, seperti itu. Oh, jadi, dengan menggunakan metode akselerasi ini, kita dapat mengkondisikan si produk tersebut dalam kondisi ekstrim, setelah itu, nanti digunakan perhitungan sedemikian rupa, sehingga nanti dapat kita temukan waktu, berapa lama produk itu sampai ke deluarsa. Gitu ya, Mas? Betul sekali, Mbak Karisma. Umumnya, untuk metode Arrhenius ini, kita gunakan untuk analisa produk seperti makanan kaleng, seperti frozen, seperti susu kemasan, yang memang produk ini mudah rusak dengan adanya reaksi kimia, seperti itu. Nah, Mas, sebenarnya alat apa yang digunakan untuk menguji umur simpan ini, atau masa simpan ini? Iya, tadi kita sudah jelaskan, kita mengkondisikan temperatur, kemudian kelembaban, ya, di luar kondisi normal. Tentunya kita juga menggunakan alat khusus, seperti itu, Mbak Karisma. Kita menggunakan alat yang namanya tes kabinet. Tes kabinet. Iya, tes kabinet. Selain itu, kita juga, tadi ada metode yang kedua itu, dengan penetapan kadar air kritis. Sama, dia juga pendekatannya menggunakan persamaan matematika. Jadi, kita menghitung pengaruh daripada kandungan air di dalam produk tersebut, seperti itu. Yang nanti kita akan olah sedemikian rupa dengan persamaan matematika, kemudian akan kita dapatkan waktu kadar luarsanya. Baik persamaan Arhanius maupun persamaan air kritis tadi, itu dua-duanya menggunakan alat yang sama? Betul. Jadi, untuk metode Arhanius kita akan lebih sering bermain di suhu. Karena di metode Arhanius ini, tentunya kan dengan adanya reaksi kimia, adanya penurunan mutu, seperti itu. Dengan peningkatan suhu, kita akan mendapatkan percepatan dari penurunan mutu. Dengan metode Arhanius, di alat tas kabinet, kita akan mengatur untuk suhu yang lebih tinggi daripada suhu normal. Kemudian, untuk metode kadar air kritis, kita akan sering bermain untuk parameter kelembaban atau RH. Di mana memang untuk metode kadar air kritis ini, dia lebih diususkan untuk pengujian produk-produk kering, seperti snack, seperti bumbu-bumbu, seperti kerupuk. Karena dia bersifat higroskopis, seperti itu, Mbak Karismar. Oke. Baik, Mas. Kan sebenarnya begini ya, ini keluar dari topik sedikit ya. Apabila nanti ada alat-alat atau produk-produk yang harus disimpan di tempat yang dingin, suhu dingin. Apabila disimpan di tempat yang suhunya tidak cocok, akan cepat rusak. Ini menggunakan alat ini juga bukan? Iya, betul sekali, Mbak Karismar. Karena untuk alat tes kabinet ini sendiri pun, kita mempunyai rentang waktu dari minus 10 derajat celcius sampai dengan 60 derajat celcius. Jadi misalnya susu, produk susu atau produk keju ya, disimpan di lemari es gitu ya. Misalnya di lemari pendingin ini, nanti bila ditempatkan di suhu ruangan, lama-kelamaan akan menjadi cepat rusak. Itu diukur dengan alat ini juga ya? Betul, Mbak Karismar. Oke, ya itu kadang-kadang kita suka lupa ya tempat pembanan itu, sangat penting ya. Betul. Berapa lama sih waktunya digunakan untuk menguji dengan alat ini? Kalau misalnya biasanya jadi lama sekali, bila diperpendek seperti ini jadi berapa lama? Iya, jadi kalau kita menggunakan metode konvensional ya, biasanya suatu industri misalnya ada produk baru, sebelum launching dia tentunya harus menetapkan tanggal kadai luarsanya. Kalau mereka menggunakan metode konvensional, tentunya dia akan butuh waktu, katakanlah kadai luarsanya sekitar 2 tahun. Dia menggunakan waktu 2 tahun untuk mendapatkan tanggal kadai luarsanya tersebut. Tapi dengan menggunakan alat tes kabinet ini, dengan metode air hand use, kita bisa menetapkan tanggal kadai luarsanya sekitar 3-4 bulan. Seperti itu. Dan untuk metode kadar air kritis, kita bisa mendapatkan dalam waktu sekitar 3-4 minggu. Seperti itu. Oke. Sebenarnya, dari tes kabinet ini, sebenarnya prinsip kerjanya bagaimana sih? Kok bisa mempercepat waktu, memprediksi umur simpan? Bagaimana sih sebenarnya prinsip kerjanya dari alat ini? Iya, jadi alat tes kabinet ini adalah alat untuk kita mengkondisikan suatu lingkungan terhadap produk ya, Mbak Risma. Nah, kalau misalnya kita mengamati kadai luarsanya dari produk secara konvensional, kita kan hanya menaruh pada kondisi normal. Tapi untuk percepatan itu, kita mendapatkan tanggal kadai luarsanya, kita perlu kondisi khusus. Seperti temperatur yang ekstrim, kemudian kelembaban yang ekstrim. Nah, dengan tes kabinet ini, parameter tersebut pun itu bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, jadi di tes kabinet ini, kita bisa men-setting dari minus 10 sampai dengan 60 derajat Celsius, dan kemudian kelembaban dari 20% hingga 95% RH. Jadi pada saat produk diletakkan di dalam tes kabinet, itu dengan kemasan atau tanpa kemasan? Ya, memang ada beberapa perbedaan pengujian tergantung dari operator atau mungkin analisnya ya. Kalau untuk produk seperti makanan kaleng atau daging kemasan, korne seperti ya, susu, itu memang biasanya dalam kemasan seperti itu. Tetapi untuk produk-produk kering seperti snack food, itu biasanya dia dikeluarkan dulu produknya, bisa ditaruh di petri dish, kemudian ditempatkan di tes kabinet, seperti itu. Oke, jadi kalau alat ini bentuknya semacam lemari untuk menyimpan sesuatu di dalamnya dan untuk mengujinya ya. Apa saja yang dibutuhkan dari alat ini, kelengkapannya misalnya, kelengkapan dari alat tes kabinet ini? Ya, jadi alat tes kabinet kita ini memang cukup sederhana. Jadi di unitnya tersebut, itu sudah termasuk chamber, kemudian juga sudah termasuk air penampung untuk mengkondisikan RH, dan juga sudah ada tutup kaca untuk kita pengamatan secara visual. Ah, saya baru saja mau menanyakan. Jadi kita bisa melihat ya, apa yang terjadi di dalamnya? Betul sekali. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan oven, kalau oven kan ketika kita buka, kita langsung kena uap panasnya, tapi kalau untuk alat tes kabinet ini, kita terhalang oleh tutup kaca tersebut, Mbak Karisma. Jadi kita bisa tetap mengamati secara visual langsung. Tentunya pada saat kita buka, situasi dan kondisi sudah berubah lagi kan? Dengan situasi ruangan, sehingga bisa mempengaruhi hasil. Nah, untuk itu ada jendelanya ya, untuk melihat ya? Betul sekali, Mbak Karisma. Wow, bagus ya. Nah, Mas, seperti kita ketahui ya, di tengah masa pandemi seperti ini, kan banyak yang berjamur gitu ya, industri makanan rumahan, untuk makanan-makanan jenis frozen, yang untuk menemani kita-kita WFH, ya kan? Nah, itu kira-kira kan mungkin masih skala kecil ya, sedangkan ini adalah suatu hal yang penting sekali untuk dimiliki setiap industri makanan terlebih. Dan kita supaya tahu gitu ya, umur penyimpanan sebaiknya berapa. Nah, bila industrinya masih kecil, ini sebaiknya solusinya bagaimana ya, Mas? Iya, memang untuk setiap produk yang kita konsumsi sebaiknya memiliki tanggal keralih warsa. Betul. Karena memang sebelum diadarkan, kita harus mendaftarkan di Balai POM, tegri dahulu, seperti itu. Dan untuk home industri atau industri rumahan yang belum memiliki alat tes kabinet, biasanya dia akan mengecek di lab service, seperti itu, Bu. Dan lab service ini, mau nggak mau juga diharuskan memiliki alat tes kabinet, seperti itu, Bu. Jadi, sehingga untuk industri makanan yang masih kecil dan membutuhkan tes kabinet, Anda bisa melakukannya dari lab service. Iya, betul sekali, Ibu Tarisma. Apakah metode ini sudah banyak digunakan di Indonesia, Mas? Sudah. Untuk metode air hand use dan juga metode kadar air kritis, ini adalah metode yang umum digunakan untuk penetapan kadal warsa, seperti itu, Bu. Nah, untuk pengoperasian alat ini sendiri, apakah harus memiliki kualifikasi khusus? Tidak diperlukan kualifikasi khusus, Mbak Tarisma. Minimal dia adalah analis, seperti itu. Dia bisa mengoperasikan alat, dan juga alat kita juga menggunakan panel kontrol display yang sederhana, jadi penggunaan untuk alat pun itu juga cukup mudah digunakan, seperti itu. Tapi kan tadi Mas sempat sampaikan bahwa itu ada rumus atau ada perhitungan arkenius dan air kritis dan lain-lain, itu bagaimana? Itu akan dilakukan oleh analis tersebut? Ya, jadi analis itu akan melakukan penempatan sampel di deskordinat, dia akan memeriksa untuk sampel-sampel dalam kurun waktu tertentu, dianalisa secara kimia, kemudian fisika, dan juga organ elektrik. Dari data-data itu, akan dia compile, dan kemudian akan dia serahkan kepada atasannya untuk dideskripsikan, dihitung kira-kira untuk waktu keadaan luarsanya pada berapa hari, seperti itu, Mbak Tarisma. Iya, kalau saya sih mungkin sebagai industri yang masih kecil, lebih praktis, di uji di live service saja ya, kita langsung tahu produk kita, umur simpannya ini berapa. Sehingga kita sebagai konsumen merasa tenang. Nah, alat ini sendiri dimensinya berapa Mas? Untuk alat kita sendiri, kita ada tiga jenis Mbak Tarisma. Oh, ada tiga ukuran. Tiga ukuran, ada yang 120 liter, kemudian 252 liter, dan juga yang paling besar, 632 liter. Oke, jadi bisa dari yang kecil, yang menengah, dan sampai yang besar sekali. Nah, alat ini sendiri diproduksi di mana Mas? Ya, Mbak Tarisma, alat tes kabinet kami ini diproduksi di Turki. Jadi, Turki itu memang bagian dari Eropa, kualitas Eropa, dan juga pasaran juga sudah banyak di Eropa. Oh, banyak pasarnya di Eropa ya? Betul sekali Mbak Tarisma, tapi untuk di Indonesia, kita harga tentu relatif kompetitif, harga Asia. Harganya bersahabat ya Mas? Bersahabat sekali Mbak Tarisma. Oke, baiklah. Nah, untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan dan membutuhkan info lebih lanjut seputar tes kabinet, Anda bisa mengirimkan email ke alamat email yang ada di sini, dan juga nanti Anda bisa tuliskan komentar di kolom komen, nanti kami akan bantu. Ya, terima kasih banyak Mas Bagja telah menjawab hampir semua pertanyaan saya. Dan sekarang Mas Bagja sudah siap dong dengan pertanyaannya? Ya, siap Mbak Tarisma. Oh, oke Mas Bagja sudah siap. Silahkan Mas Bagja. Ya, pertanyaan pertama, sebutkan metode untuk uji kadal warsal. Pertanyaan kedua, apa perbedaan metode arhenius dan kadar air kritis? Oke, ternyata Mas Bagja memiliki dua buah pertanyaan. Nah, jadi nanti kriteria pemenangnya adalah yang dapat menjawab pertanyaan, kedua pertanyaan tersebut dengan benar ya. Nah, untuk Anda yang menyaksikan tayangan kami dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya, karena jawabannya adalah seputar pembahasan kita hari ini. Oke, terima kasih banyak Mas Bagja. Sama-sama Mbak Tarisma. Nah, tanpa terasa, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita saat ini. Saya, Karisma Hamzah, dan segenap tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan ini. Nah, jangan lupa nanti di-like, di-subscribe, dan klik bell-nya. Terima kasih telah menonton!